Sosok Zainal Abidin tampaknya menjadi satu-satunya anggota DPRD Provinsi Jambi, dapil kota yang terus berkomitmen hadir di tengah masyarakat di dalam berbagai momen acara, terutama dalam peringatan hari besar Islam seperti Isra' Miraj. Hal ini juga membuktikan janji dan komitmennya dari sejak lama, sejak ia menjabat Ketua DPRD Kota Jambi hingga kini menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi. Zainal Abidin kali ini memenuhi undangan warga untuk memperingati Isra' Miraj 1437 Hijriah di Musola atau Bat di RT3, Kelurahan Kenali Besar Kejamatan Alambarajo Kota Jambi. Zainal hadir untuk bersama-sama warga memperingati hari di mana Nabi Muhammad menjemput sholat yang menjadi piang agama umat Islam. Dalam kesempatan ini pula, Zainal mengajak warga untuk bersama-sama memakmurkan masjid dan menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadat, tetapi sebagai tempat untuk menjaga tali filaturahmi antar sesama umat muslim. Ya Allah, dia akan memperlihatkan kita menghormati bahwa menjalankan pada malam hari ini, Tidak berharga, Tidak berharga, Tidak berharga, Tidak berharga, Tidak berharga, Tidak berharga, Ketokohan ayah dari anggota DPRD Kota Jambi, Prayogi ini terus menjadi pandutan warga. Bahkan warga mengaku termotivasi dengan kehadiran Zainal Abidin sebagai orang tua yang mengajar pentingnya menjaga ibadah dan silaturahim. Seperti biasa, di setiap kunjungan Zainal selalu memberikan santunan untuk anak-anak yatim. Selain itu, Zainal juga memberikan bantuan seperangkat perlengkapan jenazah dan uang untuk operasional musolah atau bak. Agustri, Jambi TV